Terbang harum pedang hujan jilid nambah 15. Tian Mei Jiao sewaktu dia sadar, tangan dan kakinya terasa lemas, sedikit tenaga pun tidak ada. Nadinya seperti ditotok tapi juga seperti tidak. Apalagi kepalanya masih terasa pusing, dia merasa terkejut, racun apa yang digunakannya? Mengapa bisa begitu kuat perlu diketahui setelah dua nadinya yaitu Nadi Du dan Rennya tembus, tenaga dalamnya Yifeng telah bertambah 10 kali lipat. Sebelum kedua nadinya dilancarkan, obat biasa pun tidak akan mempengaruhi dirinya sampai seperti itu, apalagi ini hanya kertas kecil berwarna merah muda, tidak ada hal aneh dalam kertas itu. Tapi siapa sangka ternyata di kertas itu bisa ada racun yang begitu lihai? Dia melihat kesekelilingnya, semua hanya terlihat warna merah muda, kamar itu tidak begitu luas, tapi berkesan sangat mewah, seperti kamar tidur seorang putri kaya. Dia segera tahu apa yang telah terjadi padanya, dengan marah dia pun meludah ke lantai, dia ingin menggunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan sisa racun dari dalam tubuhnya, tapi dia merasa gelap. Setelah keadaan terang, dia melihat hal aneh lagi, di kamar itu ternyata sudah ada empat orang gadis. Salah satu dari gadis itu adalah Z. H. Yifeng Maihui, mereka mengenakan baju yang terbuat dari kain ringan dan tipis. Empat orang gadis itu sama cantiknya, tubuh mereka memancarkan kecabulan, mereka berjalan berlenggak-lengguk ke tempat tidur Yifeng. Lalu mereka berempat duduk di sisi tempat tidur. Yifeng dengan konsentrasi penuh menghadapi empat gadis yang tertawa centil kepadanya. Hati Yifeng mulai terasa panas, tapi dia sendiri pun terkejut. Kaki dan tangannya terasa lemas dan tidak bertenaga, dia tidak berdaya melawan, empat gadis itu, yang tertawa dengan senang, mereka terus memainkan jari-jari mereka, membuat Yifeng hampir tidak tahan lagi. Tapi Yifeng yang berilmu silap tinggi tidak sama dengan laki-laki lain, sebelum kehilangan pertahanan dirinya, dia berusaha tidak melihat ke arah empat gadis itu, dia berusaha mengumpulkan tenaga. Empat gadis itu melihat wajah Yifeng memancarkan kemarahan. Matanya yang bagus menjadi buram, dia seperti mabuk dan tingkahnya seperti orang idiot. Salah satu dari empat orang gadis itu dengan perawakan agak pendek dan sangat seksi, sambil tertawa berkata, sudah cukup dia berkata pada Z. H. Yifeng Mai Hui dan seorang gadis, adik ketiga dan adik keempat, kalian pergi dan panggil ketua ke sini. Ternyata bocah ini hanya memiliki kemampuan seperti itu, mengapa harus kita berempat yang menghadapinya Z. H. Yifeng Mai Hui melihat Yifeng, dia tertawa, karena tadi dia menggunakan ilmu Ki Suang Wan menggetarkan anak buah kita, kelihatannya dia sangat liai, aku kira dia mempunyai ilmu tinggi. Siapa yang tahu, dia tertawa, benar-benar tidak berguna. Kemudian dia menarik seorang gadis yang tubuhnya lebih tinggi dan berkulit putih, diam-diam mereka keluar dari kamar. Yifeng mendengar semua perkataan itu, dia berpikir diam-diam, Tian Mei Jiyao tampaknya bukan perkumpulan sembarangan, kalau aku tidak berhati-hati, aku bisa masuk ke dalam perangkap mereka. Dia memejamkan matanya dan diam-diam mengatur nafasnya. Setelah mengatur nafas pikirannya jadi kosong, semua udara dikumpulkan di kepala, kemudian ujung lidahnya ditekankan ke atas langit-langit, dari luar dia masih terlihat seperti mabuk, tapi sebenarnya Yifeng sangat sadar. Tidak lama kemudian, ada suara tawa dari arah luar, terdengar dengan nyaring, Z.H.I.Feng Mei Hoi berkata, ketua sudah datang Yifeng telah bersiap, dia ingin melihat seperti apa ketua Tian Mei Jiyao itu. Setelah tirai disibakan, Z.H.I.Feng Mei Hoi dengan seorang gadis datang sambil memapah seseorang masuk ke kamar itu, dalam hati dia ingin tertawa, ingin marah tapi juga merasa kecewa. Sebelumnya Yifeng mengira kalau ketua Tian Mei Jiyao adalah seorang yang gagah, paling sedikit begitu melihatnya dia adalah orang terkenal. Hampir saja dia memuntahkan nasi yang sudah dimakannya beberapa hari yang lalu. Ternyata ketua Tian Mei Jiyao adalah seorang perempuan gemuk, dia seperti gadis lain, memakai baju dengan bahan tipis, tubuhnya yang gemuk menyanggah seraut wajah jelek, wajahnya dibubungi bedak tebal, begitu melihat Yifeng mulutnya yang besar segera tertawa. A.Y.A. Tidak disangka di tempat terpencil seperti ini ada orang begitu tampan. Huier, kau benar-benar anak baik Yifeng benar-benar ingin menutup telinganya, suara perempuan itu serak dan kasar, dibuat-buat untuk memberikan kesan manja. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang mendengarnya. Diam-diam Yifeng merasa aneh, mengapa orang sejelek ini bisa menjadi ketua Tian Mei Jiyao. Yifeng tidak tahu kalau ketua Tian Mei Jiyao yang bernama Wan Miao Xianyi yang sadar kalau dirinya jelek, maka sejak awal orang-orang yang dijebak masuk ke dalam perangkapnya selalu digoda terlebih dulu oleh empat orang gadis cantik yang menjadi anak buahnya, setelah itu baru. Yifeng merasa dia tidak usah bergerak dulu, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh ketua Tian Mei Jiyao ini kepadanya. Ketua Tian Mei Jiyao melambaikan tangannya, memberi tanda supaya empat gadis itu mundur dari sana. Empat gadis itu segera menutup mulut dan mundur dari sana, alis Yifeng mulai berkerut dia siap menyerang perempuan jelek itu. Wan Miao Xianyi yang seperti terburu-buru, dia mendekati tempat tidur Yifeng, kemudian duduk di sisinya, dia mengeluarkan tangannya yang selebar kipas, mulai mengusap wajah Yifeng. Diam-diam Yifeng mengatur nefas, setelah merasa tidak ada gangguan, perasaan pusing dan perasaan tidak bisa menahan dirinya sudah lenyap tidak berbekas. Sewaktu tangan Wan Miao Xianyi yang hampir mengenai wajah Yifeng, kepalanya sudah menyerang perempuan jelek itu, kedua tangan dengan cepat dikeluarkan, dia menotok dua nadi penting ketua Tian Mei Jiyao itu. Jurus yang dilakukan Yifeng sangat cepat, apalagi sewaktu lawan sedang tidak waspada, tenaga yang dikeluarkan 90%, Yifeng sudah bertekad akan membunuh orang jelek ini dengan telapaknya. Wan Miao Xianyi yang benar-benar terkejut, dia sama sekali tidak menyangka kalau pemuda yang telah terkena obat diusnya Chanu ZHI ternyata masih bisa menyerangnya, tapi dia pun ternyata punya keahlian yang tidak disangka oleh Yifeng. Di saat semua berlangsung cepat dan kepepet, tangan yang dikeluarkan untuk mengelus wajah Yifeng, tiba-tiba berputar setengah lingkaran, kemudian dua jari seperti dua pedang menotok nadi di bawah hidung Yifeng, angin dari jari berhembus dengan kencang, tampaknya dia mempunyai ilmu hebat. Kalau dengan keadaan seperti ini walaupun bisa menotok dua nadi penting perempuan jelek itu, tapi tubuhnya tetap akan terkena totokan lawan, dan dengan jari sekuat jari Wan Miao Xianyi yang, dia tetap akan mati karenanya. Apalagi saat ini Yifeng berada di sarang musuh, kalau dia ditotok, maka tenaganya akan hilang. Dan empat gadis yang ada di luar adalah pesilat tangguh. Bahaya yang dihadapinya tentu akan lebih banyak lagi. Kepandainya memang bertambah beberapa kali lipat tapi saat menghadapi musuh dia masih menggunakan ilmu silatnya yang dulu itu pun sudah cukup memadai, tapi sepertinya perempuan jelek ini bukan orang sembarangan. Bab 16. Bersiasat berkali-kali Yifeng berjodoh mendapatkan penemuan aneh, dia mendapatkan tenaga dalam yang kuat dari seorang aneh yang bernama Tuan Jian, dan membantunya melancarkan dua urat nadinya yaitu Nadi Du dan Rennya. Dia juga mendapatkan sebuah peta berharga yang menjadi petunjuk, pergi ke perbatasan Yunnan. Siang dan malam dia berjalan akhirnya dia tiba di Sichuan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yunnan. Dia berharap bisa mendapatkan kitab rahasia, obat langka, dan obat penawar peninggalan dari seorang tetua sebelum meninggal yang dikuburkan di Gunung Wuliang. Semua ini dilakukan oleh Yifeng untuk menolong nyawa murid-murid Zhong Nansan yang terkena racun ganas dan hampir mati. Tapi manusia yang berkehendak, Tuhan yang mengatur semuanya. Karena Yifeng bertindak ceroboh, dia terkena obat dius yang diberikan oleh Zhaifeng Maihui, dalam keadaan tidak sadarkan diri akhirnya dia pun tertangkap, lalu dibawa ke markas Tian Mei Jiao. Keadaannya sekarang benar-benar sulit, Yifeng tahu dia tidak akan bisa melukai ketua Tian Mei Jiao yang jelek ini, karena dia sendiri pun akan balas ditotok oleh ketua Tian Mei Jiao itu. Di kandang Harimau, dengan keadaan Nadi ditotok, akibat yang akan terjadi tidak bisa dibayangkan olehnya. Tapi situasi yang berlangsung semuanya terjadi dengan tiba-tiba. Di saat seperti itu, dia mengambil suatu keputusan tepat, dan nyawanya tergantung pada keputusannya ini. Pikirannya berputar dengan cepat, tenaga yang telah terkumpul di tangannya segera ditarik kembali. Sewaktu dia menarik tenaganya, tubuhnya pun bergeser sekitar 5 cm, dan bersamaan waktu itu mulutnya dibuka. Kalau ketua Tian Mei Jiao tidak menarik jurusnya, jarinya malah akan masuk ke dalam mulut Yifeng, dan Yifeng akan segera menggigit jari ituan Miao Xianyi yang tertawa, tubuhnya bergeser 1 meter, dia berkata, anak muda, ilmu silatmu lumayan bagus. Kemudian dia melayangkan tangan kirinya, seperti ada asap yang keluar dari lengan bajunya yang lebar, dengan cepat Yifeng menahan nafasnya. Karena Yifeng telah mencoba kelihayan obat mereka, maka dia tahu kalau tercium sedikit saja asap yang keluar dari lengan baju perempuan jelek itu, maka keadaannya akan seperti tadi lagi. Tangan dan kakinya akan terasa lemas dan tidak bertenaga. Semua telah diatur mereka. Yifeng sudah lama berkelana di dunia persilatan, dia bukan orang baru, dalam keadaan seperti itu dia masih bisa menjaga ketenangannya. Dia melihat kesekeliling, di dalam kamar mewah itu sama sekali tidak ada jendela. Ini membuat Yifeng yang tadinya berniat melarikan diri melalui jendela, akhirnya membatalkan niatnya. Yang perlu diketahui jalan keluar kamar itu pun dijaga oleh empat orang gadis tadi, kalau terganggu sedikit saja, mana mungkin mereka akan melepaskannya begitu saja? Dan dia tidak akan bisa keluar dari sana. Sekarang ketua Tian Mei Jiyao pun menjadi diam tidak bergerak, ternyata dia pun sedang memperhitungkan apa yang harus dia lakukan, karena dia sudah tahu ternyata pemuda ini memiliki kepandaian sangat tinggi, dan biasanya kalau orang yang mempunyai kepandaian begitu tinggi, tentu bukan orang sembarangan. Ternyata sejak mudawan Miyawoxian yang sudah tinggal di perbatasan Yunnan, dia datang ke Zhongyuan belum begitu lama, orangnya jelek, tapi dia sangat teliti dan berilmu tinggi. Sekarang bukan karena dia takut pada ilmu silat Yeifeng, maka dia tidak bertindak, melainkan karena dia takut kalau Yeifeng mempunyai hubungan dengan perkumpulan yang soaliran dengan perkumpulannya, dan dia tidak mau membuat kawan dari perkumpulan lainnya menjadi marah. Wan Miyawoxian yang tahu kali ini dia bisa mendirikan perkumpulannya di Zhongyuan, semua karena berhubungan dengan suatu rencana besar, maka segala sesuatunya harus dilakukan dengan teliti. Suasana dua orang di kamar itu berubah menjadi aneh, yang satu dengan metel, terbuka masih dalam keadaan berbaring di tempat tidur, yang satu berdiri di sisi tempat tidur, berdiri dengan terpaku. Di antara mereka ada asap putih yang belum menghilang sampai sekarang. Asap ini membuat dua orang itu yang tadinya tampak aneh menjadi biasa. Dalam hati mereka berdua, masing-masing mempunyai rasa takut, karena itu semua menyebabkan mereka tidak berani bergerak lebih jauh dulu. Apalagi Yeifeng yang sama sekali tidak mengenal ataupun pernah mendengar nama ketua Tian Mei Jiao, pikirannya benar-benar kusut, tiba-tiba dia berpikir, kecuali Tian Zheng Jiao, yang meracuni murid-murid Zhong Nansan adalah Tian Du Jiao, dan sekarang yang meracuniku adalah Tian Mei Jiao, apakah di antara ketiga perkumpulan ini saling berkaitan Yeifeng adalah orang pintar? Begitu memikirkan hal ini, dia segera mencari alasan, dengan tujuan supaya dia bisa lolos dari cengkraman perempuan jelek ini. diam-diam dia berpikir, sekarang posisi lawan kuat sedangkan aku lemah, apalagi aku masih mempunyai urusan penting, aku tidak bisa terus-menerus berdiam di sini dengan perempuan tidak tahu malu ini, tapi dengan kekuatan sendiri tidak mungkin aku bisa menyingkirkan mereka, satu-satunya care adalah, ketua Tian Mei Jiao melihat anak muda yang masih berbaring membuka matanya dengan lebar, tapi tidak bergerak, juga tidak sampai terkena racun yang dikeluarkan olehnya, dia pun merasa semakin aneh. Dua tangan digerakan, Yeifeng langsung duduk, dia berkata dengan suara tegas, aku diperintahkan oleh ketua Tian Zheng Jiao karena ada suatu keperluan aku harus pergi ke Yunnan, tapi secara tidak sengaja telah berselisih dengan perkumpulan kalian, karenanya aku minta maaf. Harap ketua sudi melepaskan aku, kelak kalau aku telah bertemu dengan ketua Tian Zheng Jiao aku akan membalas kebaikan ketua, dia tahu kalau bertindak keras melawan keras, yang akan rugi adalah dirinya, maka dia pun menggunakan akal-akalan ini. Dia memakai nama Tian Zheng Jiao. Dia pun berpikir, kalau benar Tian Zheng Jiao dan Tian Mei Jiao mempunyai keterkaitan, maka keadaanku akan lebih baik, mungkin demi nama Tian Zheng Jiao mereka akan memberikan muka kepadaku. Tampak ketua Tian Mei Jiao itu tertawa, dalam hati dia berpikir, ternyata pemuda ini berasal dari aliran yang sama, untung aku tidak jadi menganiayanya, kalau tidak sekali kabar ini tersebar, aku akan malu sendiri, dia masih asing terhadap situasi Zhong Yuan, maka Ye Ifeng pun mencoba mengakali perempuan jelek itu, siasatnya jadi berhasil kalau tidak mana mungkin di dunia ini bisa ada hal yang terjadi begitu mudahnya. Melihat sikapnya, diam-diam Ye Ifeng merasa senang, dia tahu kalau siasatnya berhasil, tapi dia merasa pusing, dan dia pingsan lagi dengan roboh keranjang. Ternyata sewaktu dia membuka mulut untuk bicara kepada perempuan jelek itu, dia tidak menahan nafasnya, maka asap yang lama tidak hilang-hilang itu malah tersedot masuk ke dalam mulutnya, asap ini adalah obat rahasia milik Wan Miao Xianyang. Dalam ketidaksadarannya, tiba-tiba dia mencium ada wangi pedas, kemudian dia pun bersin. Setelah itu dia segera sadar. Saat membuka mata, ada seraut wajah jelek sedang melihatnya sambil tertawa. Dia adalah ketua Tian Mei Jiao. Tawa jelek ini membuatnya ingin muntah, maka dia pun memejamkan matanya kembali, supaya dia tidak perlu menatap wajah jelek itu. Tapi telinganya tetap mendengar suara ketua Tian Mei Jiao yang cempreng dan jelek seperti wajahnya, anak muda, jangan takut, bukalah matamu, aku tidak akan memakanmu sejak kecil Wan Miao Xianyang sudah tinggal di perbatasan, walaupun dia tidak lupa dengan bahasa Zhong Yuan, tapi sekarang dia tidak menggunakannya dengan lancar dan terdengar kaku. Ditambah lagi suaranya seperti suara setan di malam hari, membuat suaranya tidak enak didengar. Terpaksa Yei Feng membuka matanya. Wan Miao Xianyang membuka mulutnya yang besar dan tertawa lagi. Aku sudah menebak kalau kau adalah murid Tian Zheng Jiao, kalau bukan karena San Tian punya persilat tangguh seperti dirimu, pak tua kami akan marah-marah sampai mati. Hei, menurutku, dia terus bicara, Yei Feng sama sekali tidak mendengarnya. Sekarang dia sedang berpikir, Tian Zheng Jiao, Tian Du Jiao, Tian Mei Jiao, ketiga perkumpulan ini satu dengan yang lain ada keterkaitan, maka si jelek ini selalu mengatakan San Tian, menurut ceritanya tadi, di antara ketiga perkumpulan ini masih ada seorang pak tua yang posisinya paling tinggi, diakah yang menguasai gerakan ketiga perkumpulan ini? Siapakah pak tua itu dia terus berpikir, tapi mulutnya terus berusaha menjawab pertanyaan ketua Tian Mei Jiao? Pak tua ini pasti mempunyai keinginan serakah, dia ingin membunuh semua pendekar di Zhong Yuan, maka dia pun mendirikan tiga perkumpulan yang tidak sama, diam-diam Yei Feng berpikir dan mengingat dendamnya yang begitu dalam kepada Tian Zheng Jiao, sepertinya niat untuk membalas dendam akan semakin sulit. Dia menarik nafas, terdengar ketua Tian Mei Jiao berkata lagi, adik kecil, mungkin kita berjodoh, aku tidak rela kau begitu saja pergi, kalau bisa tinggallah beberapa hari lagi di sini, dia memainkan matanya, kejelekannya bertambah lagi. Dengan cepat Yei Feng menjawab, keramahan dan kepedulian ketua kepadaku sangat kuterima, aku merasa sangat berterima kasih karenanya, hanya saja aku benar-benar ada urusan penting lain, dan tugasku ini sama sekali tidak boleh diganggu siapapun, dia melihat metode ketua Tian Mei Jiao yang tampak bercahaya, dengan cepat Yei Feng berkata lagi, kalau tugasku di Yunnan sudah selesai, aku pasti akan datang lagi ke sini untuk menengok ketua, Wan Mia Oksiani yang menatapnya, seperti tidak rela dia melepaskan kepergian Yei Feng, dia berkata, kalau kau benar-benar ada tugas penting yang harus kau laksanakan, pergilah sekarang, tapi waktu kau pulang nanti jangan lupa untuk menengokku, kalau tidak lain kali begitu bertemu denganmu lagi. Aku akan membunuhmu Yei Feng benar-benar sedang terburu-buru, asalkan dia bisa pergi dari sana sekarang, yang lain baru akan dia pikirkan lagi. Wan Mia Oksiani yang bertepuk tangan, empat gadis itu masuk dan terus tertawa-tawa. Z.H.I Feng Mei Hui berjalan paling depan, sambil tertawa dia berkata pada Yei Feng, selamat yate di gunung wajah Yei Feng menjadi merah, ketiga gadis lainnya tertawa terbahak-bahak sambil memainkan mati mereka kepada Yei Feng. Yei Feng merasa punggungnya seperti ada yang menusuk, dengan cepat dia meninggalkan tempat itu. Bab 17. Di gunung Wuliang sewaktu Yei Feng keluar dari tempat Tian Mei Ji Yao, hari mulai terang. Dia menarik nafas panjang, akhirnya dia bisa kabur dari sarang siluman itu. Tidak lama kemudian Yei Feng telah berada di Wuliang San, gunung Wuliang adalah gunung terkenal di Yunnan dan letaknya di tengah Yunnan. Puncak gunung berada di bagian barat, gunung itu sangat tinggi. Sore hari Yei Feng tiba di Jingdong, dia menginap semalam di sana, pagi-pagi dia segera naik gunung. Kabut pagi belum menghilang, karena itu cuaca terasa dingin dan orang-orang enggan untuk keluar rumah dalam cuaca dingin seperti itu. Di gunung tidak ada siapapun, Yei Feng melewati jalan berliku, Yei Feng terus naik dan naik, udara semakin dingin, maka dia pun mencari tempat. Untuk menghindari rasa dingin yang menusuk tulang ini. Dia duduk bersilah untuk beristirahat sambil mengatur nafasnya. Dia baru merasa suhu tubuhnya telah kembali normal kembali. Peta yang menunjukkan tempat penyimpanan benda-benda rahasia itu, dengan teliti dilihat dan dipelajarinya lagi. Peta itu dengan sangat jelas menunjukkan lokasi benda-benda berharga itu. Tapi di gunung sebesar dan luas seperti ini untuk mencari sebuah gua bukan hal yang mudah. Dia melihat kesekeliling, gunung di sana saling menyambung. Di dalam gunung ada gunung lagi, gunung begitu tinggi hingga menembus sawan. Tempat penyimpanan benda-benda berharga itu berada di sana. Setelah makan makanan kering, dia mencari jalan untuk naik, saat dia berjalan burung-burung terkejut dan terbang melewatinya. Tubuhnya bergerak lincah, ringan, dan juga cepat. Gerakannya tidak kalah dengan burung-burung yang tinggal di gunung. Setelah mendaki beberapa gunung, dia mulai merasa panas dan lelah, tapi tujuannya sudah ada di depan mata, dia tidak berniat untuk beristirahat. Tapi dia pun tahu kalau bukan karena tenaga dalamnya yang maju pesat, sejak tadi dia sudah merasa kelelahan dan terbaring dengan payah. Akhirnya dia menemukan gunung yang ditunjukkan dalam peta tempat penyimpanan benda berharga itu. Dia tidak segera mendaki gunung itu. Dia kembali melihat peta tempat penyimpanan benda berharga itu berada di sebuah gua, dan gua itu terletak di ujung sebuah sungai. Semakin berjalan semakin jauh, sepertinya awan berada di bawah kakinya. Ye Ifeng masih terus berjalan. Di manakah tempat itu? Ye Ifeng merasa semakin cemas, tiba-tiba dia mendengar di antara suara pohon cemara yang tertiup angin, terdengar suara air yang mengalir, dia menjadi bersemangat dan mencari sumber suara itu. Dia berjalan memutari gunung, dia melihat ada metu air, air itu mengalir dari atas gunung ke bawah, air mengalir ke bawah mengikuti batu-batuan dan menimbulkan percikan air. Di hari gelap seperti sekarang ini, pemandangan seperti itu tampak sangat indah. Ye Ifeng berjalan menyelusuri aliran sungai itu, air sungai membuat sepatu dan kas kakinya basah. Karena tertiup angin maka dia pun menggigil kedinginan. Dia melihat ke bawah lagi, awan putih berada di sekelilingnya, begitu melihat ke atas, puncak gunung berada di depannya. Tiba-tiba dia melihat di antara dua gunung, ada sebuah sungai, dan air sungai itu berasal dari seberang gunung. Dia segera menjadi bersemangat dan berlari ke sana, melewati jalan di antara dua gunung itu. Malam semakin larut, udara terasa semakin dingin, tapi Ye Ifeng masih bersemangat, karena tempat yang ditunjuk di dalam peta sudah berada di depan matanya. Dia teringat banyak pendekar yang menginginkan benda yang akan dia dapatkan sekarang. Maka jantungnya pun berdebar-debar, dia menambah kecepatan ayunan langkah kakinya. Tapi begitu masuk di antara dua gunung itu, dia malah terpaku. Tempat itu sangat luas, di depan gunung masih ada sebuah air terjun. Air mengalir turun seperti sebuah rantai putih, dan terus mengalir ke bawah mengalir melalui selah gunung dan turun ke bawah lagi. Yang membuat Ye Ifeng terkejut adalah di sisi air terjun ternyata ada sebuah rumah yang sudah terpasang lampu. Dia berhenti melangkah dan melihat keadaan di sana. Tapi tempat itu dan tempat yang ditunjuk dalam peta sangat pas, artinya benda berharga itu tersimpan di belakang air terjun, tepatnya di sebuah gua. Tapi mengapa di sana bisa ada lampu? Siapa yang tinggal di sana? Apakah barang berharga itu telah diambil oleh orang lain karena masih dalam keadaan kaget dia tidak berani meneruskan ayunan langkah kakinya? Dia tahu orang yang tinggal di tempat itu, kalau bukan untuk menghindari orang yang berniat membalas dendam pasti adalah orang yang sedang mengasingkan diri. Atau mungkin sedang melatih suatu ilmu rahasia. Tapi walau bagaimanapun orang itu pasti pesilat tangguh. Tapi Ye Ifeng tidak berniat membalikan badan dan pergi dari sana. Tanggung jawab yang dipikulnya sangat berat. Ratusan nyawa murid Zong Nan Pai berada di tangannya. Sekarang dia harus terus maju bukan mundur karena takut. Suara air mengalir masih terdengar, suara angin terdengar jelas. Ditutupi suara itu, dengan cepat ia berlari masuk ke bawah cahaya redup. Ye Ifeng melihat ke sisi air terjun, ada sebuah rumah yang terbuat dari batu. Ada dua jendela di sisi rumah itu, cahaya lampu tersorot dari jendela. Sekarang Ye Ifeng bisa melihat cahaya lampu yang menyorot dari jendela itu, cahaya yang menyilaukan, itu bukan lampu biasa. Ditambah lagi atap rumah terbuat dari batu, penuh dengan rotan liar yang merambat ke atas. Angin gunung di malam hari, suara air terjun yang mengalir, kegelapan dan kesepian di sekeliling tempat itu begitu terasa. Hal ini membuat Ye Ifeng merasa dingin, dan rasa dingin itu menyerang ke punggungnya. Tangannya mengeluarkan keringat dingin. Dia terpaku, diam-diam menyalahkan dirinya, Lunan Ren. Lunan Ren. Mengapa kau jadi begitu penakut? Apakah kau lupa kalau ratusan nyawa murid Zong Nansan dan dendamu semua tergantung padamu? Mengapa kau jadi begitu penakut? Bagaimana kau bisa menghadapi orang lain? Bagaimana kau bisa bertanggung jawab terhadap semuanya ini? Karena itu dia segera berlari ke depan dan terus berjaga-jaga supaya tidak ada suara yang keluar. Dalam kegelapan diam-diam dia melihat ke dalam jendela. Keadaan di dalam rumah hampir membuatnya berteriak, kedua matanya tidak bergerak melihat keadaan dalam rumah. Rumah yang terbuat dari batu itu terlihat sangat besar, sudut rumah di bagian barat penuh dengan umbi-umbian, fuling, sou, tanaman obat-obatan, juga ada makanan kering untuk manusia. Di bagian utara dan selatan, menumpuk batu-batu perhiasan, dan bebatuan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan membuat metal orang sakit saat melihatnya. Bebatuan itu pula yang membuat rumah batu itu menjadi terang-benderang. Ye Ifeng baru mengerti, mengapa cahaya yang keluar dari jendela rumah ini tidak sama dengan cahaya lampu di rumah biasa. Semua ini membuat Ye Ifeng terkejut. Tapi Ye Ifeng terkejut juga karena hal lain. Di tengah ruangan duduk dua orang saling berhadapan, orang yang menghadap ke arah timur, kaki kirinya dilipat, kaki kanannya diangkat, dia memakai baju tua yang penuh dengan minyak. Sepertinya sudah beberapa tahun dia tidak mengganti bajunya. Dia pun tidak memakai sepatu, jarinya terus membersihkan tanah yang menempel di sela-sela jari kakinya. Rambutnya berantakan, janggutnya tampak lengket, hanya sepasang matanya memancarkan cahaya terang dan bersemangat. Sedangkan orang yang duduk menghadap ke arah barat, tubuhnya kurus seperti bambu, kedua pipinya cekung, tulang pipirnya sangat tinggi. Janggutnya carang dan sangat panjang. Dia mengenakan baju panjang berwarna biru, tapi karena sering dicuci jadi terlihat seperti warna putih. Dia duduk bersilah sambil memejamkan mata. Seperti sebuah patung dengan posisi sedang duduk bersilah. Keadaan aneh seperti Mi membuat Ye Ifeng terkejut, setelah melihat situasi di rumah itu, pertama yang dia pikirkan adalah kedua orang itu sudah lama tinggal di rumah ini. Kedua, dia tahu kalau kedua orang itu pasti mempunyai ilmu silat sangat tinggi. Tapi yang membuatnya merasa aneh adalah, siapakah mereka? Mengapa bisa berada di rumah batu di gunung ini, dan mengapa mereka sedang duduk-duduk? Dia pun dengan jelas mengetahui kalau masalah ini sulit untuk mendapatkan jawabannya. Diam-diam dia berpikir, lebih baik aku masuk ke gua secara diam-diam, kemudian secara diam-diam pula keluar dari sini. Dia berpikir seperti itu, sebenarnya dia tahu care ini mungkin tidak bisa dilakukan karena mereka berdua bukan orang tuli. Dia merasa cemas, tapi dia merasa lebih terkejut lagi, saat dia melihat ke dalam lagi, hal itu benar-benar membuatnya terkejut. Ternyata laki-laki bercambang itu meloncat, kemudian tertawa, tawanya membuat pelingai Ye Feng menjadi sakit dan berdenging terus. Dengan terkejut dia berpikir, apakah dia telah melihatku, pikirannya belum selesai, tiba-tiba laki-laki bercambang itu memutar tubuhnya, putaran tubuhnya membuat Ye Feng lebih kaget lagi. Karena perputaran tubuh laki-laki itu, tubuh bagian atasnya mengarah ke kiri, sedangkan tubuh bagian bawahnya mengarah ke kanan. Pinggangnya terbagi menjadi dua arah, pinggangnya bisa menekuk dan berputar. Kaki kanannya berputar dan mengait tangan kanannya, lalu melayang ke kanan. Jari pelunjuk dan jari tengahnya mengait ke kiri, tangan kanannya membentuk lingkaran, kemudian keluar menyerang melalui tangan kirinya. Tapi dia masih bisa berkata, tubuh bagian atasku berputar ke kiri, bulan kemarin jurus tangan kananmu tepat melewati sisi kiriku, Tubuh bagian bawah berputar ke kanan, tujuannya adalah menghindari tangan kirimu yang menyerang dengan miring. Tangan kiriku mengait untuk menotok nadi yang berada di belakang telinga kananmu. Telapak tangan kananku menyerang keluar, kalau kau menghindar ke kiri, tangan kiriku dengan cepat akan mencegah jalan mundurmu. Kalau kau menghindar ke kanan, kaki kananku akan melingkar dan mengaitmu, dan dengan tepat bisa menendang nadi yang ada di ujung kakimu. Maka kau pun akan terpaksa mundur, waktu itu telapak tanganku akan tepat berada di sana. Dia tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata lagi, Kalau aku tidak menguasai ilmu cahegu henggu, membongkar tulang, menekan tulang, aku akan kalah dari jurus yang kau keluarkan bulan kemarin, Yeifeng yang berada di luar jendela, terus meneteskan keringat dingin. Kepandaian laki-laki bercambang itu benar-benar membuat kaget siapapun yang melihatnya. Dalam hati Yeifeng berpikir kalau orang ini menyerangku dengan ilmunya tadi, aku pasti akan mati dia melihat ke dalam lagi, Pak tua kurus itu seperti seorang biksu tua tetap duduk tidak bergerak, dia seperti tidak mendengar lelaki bercambang itu bicara kepadanya.